Udah nih? Oke sekarang kita wawancara sama Davi Sumbing Terbaru lu kayaknya jadi perempuan Bahkan pembunuhan pertama karena pembunuhan Pertama gara-gara perempuan Artis untuk membiayai Cuci uang Cuci uang untuk membiayai kampanye Bener semua itu kan? Maksudnya kalo ga bunuh diri, gimana penjelasannya? Kenapa baru Jumat kalo ga salah di publikasiin atau apa gitu? Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah Bapak Kamu Tekang Cet ya? Tapi lo kerja apaan? Dagang Cing, dagang Dagang apa ya? Dagang spare part Cing Saya yang bagian supaya sampai di konsumen Wah lo berarti lo hilirisasi lo Oke gas Yes oke gas Jadi maksudnya anakku juga malah jadi ruhi dua kali Ini udah ketiga, ketiga kali ya? Ketiga? Ketiga kali ya? Tapi gue belum sempet nanya nih Apa? Nama David Sumbing itu diambil dari apa ya? Nama David Sumbing itu diambil dari apa ya? Sebenernya anak Sumbing Dulu pertama kali dateng kesini baru dateng ke Jakarta kerja di call center Iya, call center Lo kerja di call center aja kayak udah Gimana gitu? Berapa lama lo bertahan tuh di call center itu? Tuht bulan 10 bulan 10 bulan 10 bulan Kalau 7 bulan kan hamil sama orang, ada sama Bekasi, om-om gitu jadi kerja di kafe kali? enggak jadi main film, ketemu dimana itu? bisa dia janjiin main film jadi waktu itu diundang ke Youtube dia punya channel Youtube gitu Youtube? Youtube? Youtube, bukan Youtube kan jauh sama dia itu sama itu lo Youtube, Yusuf ketemu kan diundang ke Youtube main, nanti ya nih mau enggak main film nanti kamu berani jadi hapam enggak maksud gue sih om-om itu om-om itu apa? sampai lo akhirnya punya percayaan bahwa oh, udah bisa nih ngajak main film oh, dia tuh dokter enggak ada dokter enggak ada, enggak ada sih udah tambah enggak pas dong dokter ngajak main film tapi tenginya berkesimpung di dunia entertain oke makanya aku percaya terus lian mau enggak pih main film jadi satpang wah, beneran nih om aku bilang iya beneran pih yaudah mau om tapi itu kan aku masih kerja terus aku tanya syutingnya berapa lama om 14 hari nih bogor katanya di puncak waduh, tapi aku harus selesai dong om iya katanya soalnya enggak bisa kalau izin yaudah deh om terus aku percaya percaya ngomonglah ke HRD ibu saya mau izin 14 hari bisa enggak bu enggak bisa oh yaudah kalau gitu saya keluar oh yaudah kalau gitu kayaknya emang benci mereka enggak ditahan enggak ditahan sama si rumah sakit enggak ditahan oke akhirnya udah tuh nge-sign sebelum sebelum tangan tangan kontrak segala macam belum ada nih oke kan waktu itu aku masih polos oke ya setelah itu itu kan syutingnya masih 3 bulan lagi aku nge-sign nah diantara dia ngajak sampai ke syuting ini dia ngajak bikin show stand up oke tapi masalahnya dia mau cepat bulan depannya ya enggak bisa dong kan nulis matera masih panjang apalagi sejam kan enggak bisa minimal 6 bulan aku bilang oh yaudah kalau 3 bulan gimana waduh gimana ya aku mikirnya kalau aku tolak takutnya gak jadi main film yaudah deh aku aku iain waktu itu terus sampai akhirnya komunikasi sama anak Bekasi kan sekarang Bekasi gimana nih gimana jalan-jalan-jalan kok kayaknya om ini tuh ngambil kayak ngambil untung gitu apa kayak apa ya digrepel-grepel loh bukan bukan om bukan dia ngambil keuntungannya dimana jadi kayak semua duit aku cuman dibayar maksudnya gak sebanding gitu duit sponsor diambil semua duit tiket diambil semua tapi gak sebanding oh shownya jadi nih belum terus aku konsultasi sama anak serena Bekasi gimana nih wah jangan cuma dia mau beras oh belum tapi perjanjiannya udah ada itu perjanjiannya itu udah ada omongan omongan tiket buat dia segala macem gitu oke bilang yaudah deh cancel aja jalan sama kita aja sama anak-anak Bekasi oh yaudah akhirnya aku ngomong ke om ini mungkin dia sakit hati terus aku gak diajak bukan ditipu dong lu yang nipu itu bukan dia nipu diboongin gak nih diboongin siap ya lu enggak belum belum sempat sutri kan lu sempat tapi ini udah jalan filmnya tapi lu gak diajak enggak ya gara-gara itu iya gara-gara lu cancel show oh dia gede kali gede kayaknya nah itu akhirnya aku keluar selama setahun ngosong ke ting karena aku masuk kan gak ikut itu leader APOS belum ada oh belum leader APOS baru baru kamu sempat lucu ya leader APOS 2,6 juta pajarokes pajarokes iya 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 dimana tuh setahun itu oh setahun setelah aku keluar itu aja aku mikir akhirnya konten-konten sumbing itu cing nah itu membantu tuh dikit-dikit membantu membantu-membantu nah akhirnya tapi lama-lama kerun lagi cing karena bukan bosan orang ya konten-konten sumbing bosan itu tuh waktu itu pola wangku udah 800 ribu di tiktok tiktok oke terus gak ada pemasukan tapi akhirnya aku rumah nopek konsultasi tuh mas gimana mas aku nih follower udah 11-12 sama mas nopek waktu itu dia 1 juta berapa gitu tapi kok aku gak ada endorse yang masuk ya katanya gitu kan wah kali itu aku gak tau tapi setahuku yang aku lakuin setiap aku punya duit aku selalu ngasih ke orang yang gak punya oke si nopek nih nopek itu ya mas iya iya lo kena salikasih gak waktu itu iya ya kan aku gak punya iya oke dia bilang gitu nopek bilang gitu nopek bilang gitu terus udah gini aja kamu percayanya Tuhan gak nopek nih yang ngomong nopek aku banget inget dia kan raja juni iya berarti gue percaya sih pe cuman gue gak percaya lu gitu nopek terus kamu percaya Tuhan gak miput saya di ATMU ada berapa ada 2,7 juta mas wah lebih 100 ribu dong kalau ikut leader apos cuman langsung ada ya udah dapet pajero 2,7 lo punya duit 2,7 sekarang kamu berani gak 2,5 kamu transfer ke siapapun tapi yang butuh lo punya yang membutuhkan wah aku karena waktu itu aku pasrah gak punya duit sama sekali kan gak ada pemasaran sama sekali akhirnya aku ikutin mas nopek karena aku percaya dia kan raja judi oke mas masa lo gak percaya gara-gara dia raja judi orang harusnya gak percaya ah gak percaya ah lo penjudi lo malah percaya ya iya 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 percaya tapi terapkan ke siapa ya mas udah ya orang dekat kamu aja ibu ya aku transfer ke ibu ya oh yaudah boleh-boleh akhirnya aku transfer ke ibu 2,5 juta 2,5 juta tinggal 200 jtm mengetik panjang lebar tuh mamaku makasih makasih semoga ini ini masa itu itu direkap tuh sama nopek di content quantity tapi gak di upload sama dia terus sebulan kemudian sorry-sori ini tahun berapa nih 2022 2022 oke terus seminggu kemudian duitku habis masih 2,5 juta iya akhirnya minjung sama nopek dibungain renten nih nopek habis duit abis duit seminggu tapi tuh sorry lo lagi ada dimana nih di Bekasi oh di Bekasi oke ya duit habis tuh seminggu tapi nopek setiap hari nanyain gimana pi duit aman terus aku bilang aman aja terus kan gak enak sama dia aman mas aman mas aman padahal abis tuh kosong aku minjemnya WU duit 100 150 gitu udah akhirnya sebulan kosong 2 bulan masih kosong 3 bulan kosong lagi terus aku main lagi nopek main ini pek gitu ya mana nih menipu kamu lo bukan ditipu om-om ditipu nopek oke kayak 3 bulan belum ada apa-apa nih belum ada apa-apa pemasukan sama sekali gak ada sama sekali gak ada lo hidup bergantung sama cewek lo iya makan segala macem dimodalin sama cewek lo oke kayaknya 2 bulanan itu 2 bulanan itu kan cuman aku main tempat nopek oh enggak nopek yang WA ini aja bikin konten kan ya konten sumbing-sumbing setelah itu main main PS tempat nopek nah aku nyanyi lagu yang kerasnya kota lagu yang pertama tuh nah dia main PS kan sama Yono aku di depan pintu main anehnya saja itu mungkin liang loh kan itu lagu saya Bopi lagu kumas oh kenapa gak udah direkam belum kenapa gak direkam yang pertama gak ada duit terus yang kedua kalau pun punya duit gak tau harus kemana yaudah besok aku ke Surabaya buat rekaman oke jauh bener oke mas besoknya langsung berat ke Surabaya bayarin nopek semua nopek bayangin remotasi semua makan di situ nopeknya gak tau kalau di Jakarta ada studio rekaman iya makanya ngapain sih dia ke Surabaya kami waktu itu ini diarah wali oke ke siapa aja Surabaya itu ada Sunan Ampel terus Gersik Sunan Gersik Sunan Gersik sama Sunan Apa gitu ada dua terus Kudus ke Kudus terus Surabaya Sunan Ampel Sunan Gersik Sunan Gersik sama Sunan Apa gitu aku lupa iya terus ke Kudus terus aku bilang terus terus ke Lamongan namanya namanya nih namanya iya bukan Kudus namanya iya oke iya tapi terus ke Kudus gak enggak nah oke tadi aku ngomong dengan pokoknya lima lah lima wali apa ininya nih tujuannya apa tujuannya lu diajak Nope tiba-tiba siapa yang ngajak nih lu apa kita jarak gitu Nope punya hajat katanya waktu itu gak tau hajatnya apa pokoknya mau jarak lima wali oke ya ikut-ikut aja ikut setelah selesai terus sampai keaman oke dimana nih Surabaya maksudnya di tempatnya siapa di tempat teman Nope oke Surabaya bukan di Kudus ya oke Surabaya Surabaya sampai keaman selesai kan seminggu kemudian aku posting oke kenapa kepala lu pusing enggak posting oke oke lu posting nih posting videonya lu belum bikin belum itu masih postingnya posting apa suara doang iya video lirik oke video lirik aku megang layangan tuh video lirik masih biasa tuh masih ya masih biasa lah belum meledak kayak akhirnya aku pulang Kalimantan terus ngapain ya di Kalimantan tuh bulan kuasa kalau gak salah pokoknya pulang Kalimantan karena di Kalimantan gak lirik kerjaan aku bikin video klip pakai hape oke untuk lagu itu iya nah di Surabaya tuh waktu itu aku ngomong gini ke rekaman itu mas ini bagian ini bisa gak dijadiin serang anak kecil dia bilang gak bisa soalnya harus ada anak kecilnya dulu oh yaudah deh kalau gak bisa mulakan bikin video klip nah disitu ada suara anak kecil di video klipnya itu aku tempel sendiri kalau mereka pakai saramotik suaranya siapa yang nganyi adekku oke itu itu gak ada mixing master sama sekali iya kalau dicampel aja gitu iya lah jadi suara dipisahkan terus lagi dipotong masukin masukin anak kecil gitu akhirnya yang meledak itu selama anak kecil itu oke meledak akhirnya meledak akhirnya dari situ tuh job sampai viewer sampai berapa itu dimana dimana-mana aja di semua platform spotify tuh sekarang udah 22 juta anjrit di youtube itu sekarang 8 juta kalau gak salah oke tuh sampai sekarang tiktok potongan-potongan aja wah kalau tiktok kan banyak hanya repos enggak di tempat lu kalau di tempat lu oh kalau tempat lu gak sampai sejuta oke iya 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 tapi yang di akun-akun lain ada di 10 juta iya 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 gitu-gitu sampai sekarang tuh jobnya ini berapa udah berapa berapa lama nih dari loan transfer itu dari loan transfer 2,5 juta itu iya setahun lebih kan 2023 awal 2022 pertengahan lah paling iya pertengahan pertengahan 2023 baru setahun setahun setahunan paling setahun itu lo ngapain setelah tinggal 200 ribu maksudnya kehidupan sehari-hari lo kayak gimana iya itu bikin teman-teman bikin konten walaupun gak naik iya konten-konten konten iya iya yang minta kadang minta ucapan gitu minta story-in apa gendainya gitu-gitu kan biasa dia kirim 300-500 hidupnya dari setiap oke dari endorse-endorsan UMKM lah ya UMKM iya iya sampai dulu waktu itu ada aku tahu nih ini nipu nih akun-akun akun apa ya oh lelang aku lelang aku tahu nih nipu tapi kan aku gak punya duit iya lah ambil gitu maksudnya nipu gimana aku nipu akun penipuan oh lo promohin iya tapi kan gak ada duit jing udah lol jadi gak apa-apa buat nyambung hidup tapi untungnya gak ada masalah iya nah selama itu stand up juga berhenti udah stand up tetap stand up ya gitu stand up biasa aja jing sampai yang lagu itu meledak job-job-job-job terus naik seti jing jobnya nyanyi? nyanyi stand up gak pernah sama sekali kalau dapet job nyanyi lu bawa ini bawa band atau lu sendiri aja? dulu sendiri dulu sekarang udah ada band anjay ada band lu yang ada nama bandnya UMBEN UMIGBEN UMBEN 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 iya maksudnya kalau dia sumbing-umbingnya gak usah sumbing-sumbingin lagi sumben aja kenapa harus kan umbing itu gini panggilan imut umbing umbing itu panggilan kesayangan dan op pacar lo juga manggil lo umbing? enggak apaan? nyuming berarti pacar lo nih VIA VIA ini udah mendampingi lo dari lo 200 ribu di wah dari awet aku kuliah dulu jajan 3 hari cuma 50 ribu dia sama dia udah sama dia emang lo kuliah dimana? solo dia? solo juga kok bisa bareng sampai kesini? karena ketemu ya di solo oh ini ceritanya sampai-sampai sekarang ada disini dia kan ada ada tingkat tuh nah pas aku keluar rumah sakit rumah sakitnya minta jangin ganti oh panggil iya segini aku panggil udah kelar kuliah? kuliah? udah kelar dia baru lulus iya ada 5 ada 5 orang yang datang kebetulan dari kampus temen-temen dia semua oh sampai sekarang masih? kerja? masih nah HRDI datangin aku kamu kenal sama ini soalnya satu kampus sama kamu oh ini mah temen-temen ini panggilnya Lutfi V V V gak ada Lutfi bukan panggilnya Dave gitu biasanya bukan iya 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 kerja akhirnya udah disitu ini temen-temen ini temen-temen Mupi soalnya ini kampusnya sama terus aku lihat kan wah ini mah temen dia semua wah hari dia ngomong ini kita mau rekrut satu karyawan gantiin kamu kira-kira siapa ya dari 5 orang ini dia gak tau dia gak tau lo pacaran belum tau tau aku udah bilang cewekku masuk sini tapi kan seleksi lagi sama mereka iya aku bilang jangan yang ini bu siapa itu temen dia oke jangan yang ini bu dia orangnya lemah sering capek dia bilang gitu terus kalau yang ini bu bu orangnya baperan ini gitu jadi yang lain lo karang-karang aja ya iya iya kalau yang ini cewek aku bu ini mah bu jaminan bu gue bilang gitu kayaknya dia yang diterima sampai sekarang masih call center udah bangdara udah di bangdara dulu kan aku kalau ngerangkap call center karena bangdaranya belum jadi sekarang udah punya bangdara bangdara ngapain sekarang ini terampusin darah niap-niapin darah gitu oke jadi udah mendampingi dari dari nol lah dari nol dari nol sampai sekarang tapi gak dari nol juga cing karena soalnya dari minus bukan dari awal pacaran aku udah disklaiman bahwa bahwa aku suatu hari nanti akan jadi sesuatu sesuatu aku akan jadi lomba-lomba aku udah bilang gitu cing di awal soalnya emang tujuan hidupku tuh berangkat derajat keluar gak soalnya dulu tuh ibuku banyak hutang terus dia sering ini pernah diludahin mukanya sama itu di depan muka aku sama itu yang nagih-nagih hutang di ludahin di depan muka lo ini ada ibuku ada rentenik ada aku dia yang ludah nih lo nyaksikan lo nyaksikan menyaksikan lo nyaksikan nyaksikan nyokap lo diludahin sama si rentenir itu masih inget gak lo rentenirnya masih udah lo bayar hutangnya belum belum udah diludahin ngapain gue bayar ya iya iya gitu makanya semenjak itu aku bilang wah suatu hari aku pengen ya supaya keluarga aku dipandang lagi iya iya tidak direndahkan sekarang masih maksud gue lo udah ngapain tuh sumbang sih lo sama keluarga di di kampung semua sekarang bergantung sama aku iya iya sih iya 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 sekarang sama bergantungnya ke aku jadi beliin listrik gitu beliin listrik token token iya iya kalau adik muliah aku juga yang bayar gitu tapi enak kan gitu maksudnya lo punya perasaan enak kan iya enggak punya enggak ngerasa direpotin kan enggak kalau selagi diporotin iya selagi punya emang enggak iya benar selagi ada gitu tidak merasa direpotkan kan sama iya 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 i Balasannya nggak instan. Ya, mungkin salah satu omongan itu juga aku jadi ESR-an gitu. Oh, iya, 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 iya. Orang-orang udah pada nikah, ada yang cengah, yaudah gitu. Hehehe. Loh kapan nikah? Insya Allah bulan depan atau setelah lembakan haji. Oh, sebentar lagi nih? Lagi. Udah lamaran, udah berarti? Belum. Belum lamaran. Tapi udah ngomong. Ngomong gak, mas, lamaran ya. Ya, enggak sih. Maksudnya keluarga lo dateng ke keluarganya Via belum? Belum. Tapi aku udah ngomong. Ke? Orang tua Via. Ngomong, ngomongin juga sih? Oh, saya pengen nikahin anak ibu, gitu. Oh, iya. Iya. Itu aku ngomongnya tahun yang lalu. Eh, tahu dong. Pas aku itu di PWK. Mas Viral? Iya, itu. Enggak, bukan mas Viral. Sebelum Viral aku udah ngomong. Boleh gak? Awalnya ragu sih ibu ya. Mas Viral boleh kasih makan apa anak gue ya. Iya, tapi mas. Mas Viral itu diizinin. Enggak, dari sebelum Viral diizinin. Iya, 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 iya. Pas aku ngomong mau nikah setelah habis lebaran tambah yakin ibunya. Oh, iya, iya, iya. Jadi tinggal dateng nih keluarga untuk... Iya, tinggal nentuin tanggal. Tapi ya dari aku pengennya bulan depan kalau enggak 1 Juli. Ya, Juni. Ini Mei. Oh, iya. Lebaran tapi langsung nikah. Saat itu juga? Enggak. Besoknya? Besoknya? Lama kan dulu lah sih. Iya. Enggak. Enggak. Lama kan ini. Bulan-bulan ini kayaknya. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Nah, aku, bulan ini. nunggu duit cair. Aku kan, bikin lagu kemarin. Nah, ada Endor. Oke. Nah, duit Endor ini belum cair. Kalau duit ini cair, aku langsung mekalongan. Emang gak ada jadwal cairnya itu gak ada? Semen. Ini besok? Iya. Makanya. Ya, mudah-mudahan cair semuanya. Eh, cair. Sehingga, abis itu, segala rencana bisa dijalani. Amin. Sesegera mungkin. Karena lu udah lama juga kan? Artinya pacaran. Udah lama, 5 tahun. Udah, udah, 5 tahun. Ya, mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan lah. Nah, setelah yang, yang pertama, lagu, lu ciptain kapan itu? Sorry. Ya itu. Lu ciptain saat-saat kapan? Pas. Pertama kali ke Jakarta. Oke. Seminggu aku di Jakarta tuh. Pakai gitar siapa? Ada gitar di kelas. Gitarku. Aku dulu bawa gitar. Oh, emang bawa gitar. Oke. karena aku naik motor dari Kalimantan ke Jakarta. Ah, motong? Motor. Naik fiction. Oh, ya ada ke motor. Fiction. Iya, fiksa. Iya. Iya. Kemana tuh? Betulnya dari Kalimantan nyeburkan ke Semarang. Dari Semarang lewat pantu gak sampai ke Jakarta. Kenapa harus ke Semarang? Emang gak ada yang ke Jakarta? Gak ada. Kapal dari Kalimantan. Ke Tanjung Periuk gak ada? Gak ada. Oh. Ya, kapal Semarang Surabaya. Ah, lu jadi ke Semarang. Dari Semarang baru naik motor tuh. Bawa gitar. Bawa. Pas gitar, terus udah pake yang jualan sayung tau gak sih? Ah, keranjang-keranjang juga. Kiri kanan. Kiri kanan bawa pakaian. Udah. Di tengah, itu pakaian juga. Jadi kayak, pokok paket. Penuh ya? Lo ciptain pada saat lo, apa? Kondisinya apa tuh? Jadi waktu itu, aku kan berlayar. Oke. Dari Kalimantan ke Semarang. Aku dengerin lagunya One Piece. Nah, setelah itu, karena aku udah jalan tuh, 15 jaman. Dari Semarang ke... Bekasi? Jakarta ini. Ya, Bekasi. Itu sepanjang jalan aku full. Ngedengerin lagunya One Piece. Oke. Judulnya Memories. Itu lagunya kayak gini. Mojimosek Kaiga Ka warun No na na. Pokoknya, musiknya happy tapi, kok kayaknya nih artinya sedih ya? Aku bilang. Sampai akhirnya seminggu aku di Jakarta kan, aku menasaran sama lirik lagu ini. Artinya? Apa sih? Aku baca. Ternyata artinya tuh, seandainya dunia berubah, bawalah aku kembali. Eh, bawalah aku saat aku belum mengenal apa-apa. Agar kenangan aku tidak menghilang. Itu aku langsung nangis. Nangis ya? Nangis ya? Karena ingat. Ya Allah gini banget jari duit gitu. Capek. Di kosan nih? Di kosan. Nyander di pintu? Hah? Nyander di pintu apa gimana posisinya? Di depan pintuku ada pagar gitu. Aku nyander di pagar. Nah, Nah, itu aku sambil ngejeringan-ngejeringan. Dapet liriknya dulu apa dapet melodinya dulu? Aku kalo bikin lagu. Bareng? Bareng. Dunia berubah. Tuh aku rekam kan, karena bagus menurut aku rekam. Setelah itu udah setahun jadi lagu yang untuk aku sendiri aja. Sampai akhir ketemu. Itu. Baru nirikan. Gini ceritanya. Iya, iya. Ini kalo sekarang, dalam sebulan lah. Ya, berapa kali konser? Eh. Wah. Job. Job. Job nyanyi. Oh, kemarin kan lagu kedua aku. Miral lagi tuh. Nah. Semenjak lagu kemiral itu. Sampai sebelum pemilu ya. Itu. Seminggu tuh bisa dua tiga kali. Job nyanyi. Acara apa tuh? Ada yang festival. Ada yang di cafe. Ada yang di sekolah. Begitu. Seminggu. Pokoknya tiap minggu tuh ada. Setelah pemilu tuh. Sepi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Emang belum bermunculan sih acara-acara ya masih. Masih beberapa aja sih. Masih beberapa. Iya, iya, iya. Terus. Eh. Selama. Aku bilang. Aku bilang. Ini pasti setelah pemilu. Nggak bakalan ada konser nih. Eh. Iya. Makanya aku bikin lagu. Maksudnya lagu yang udah ada. Untuk. Jadangan kunji bikin. Oke. Yang ini nih lagu yang terakhir. Eh. Rilis. Iya. Rilis. Rilis. Iya. Kapan sih rilisnya? Tanggal 26 kemarin. 26 April. Iya. 26 April. Iya. Video klip segala macem udah jadi. Masih video lirik dulu. Video lirik. Udah dilihat berapa orang? Kalau di Spotify. Terakhir tuh. 25 ribu. 25 ribu. 25 ribu. Kalau di Youtube. Itu. Nggak mau mantau aku. Kenapa? Nah. 2 ribuan kayaknya. Lu kok nggak mau mantau di Youtube lu ada kan? Ada. Iya, iya. Tapi jarang mantau nih. Ya udah upload, upload aja gitu. Oke. Iya, iya, iya. Ini lagu yang ini apa ya? Tentang apa? Tentang bapak. Bapaknya kenapa? Ini yang ditanya. Lagu doang meledak lagi. Tentang bapak kan itu. Mah, anakmu mulai dewasa. Meledak lagi itu. Apa doang? Bukan mah. Kan bapak. Pak. Pak. Oh, pak. Pak. Anakmu. Tadi lu kayak mah. Ya itu kayak gitu. Enggak. Meledak lagi itu. Nah, kalau itu meledak berapa? Itu sampai trending 2 sih. trending. Di YouTube Musik? Di apa? Di YouTube. Biasa YouTube Musik. Apa trending dulu? Berarti jutaan juga ya? Jutaan. Trending satunya Korea. Anjay. Sekelas Korea aku ya. Iya, iya. Spotify juga puluhan juta juga? Spotify itu sempat masuk 100 trending apa? Musik popul yang Indonesia. Ada kan itu? Ya, iya, iya. Gitu-gitu ada. Masa begitu. Ya udah puluhan juta juga lah artinya. Iya. Terus lagu itu meledak. Bapakku pakai ringtone HP dia pakai lagu itu. Kalau di telepon bunyi itu? Iya. Oke. Terus aku baru sadar ternyata seni itu bisa merubah seseorang. Oke. Satu hari aku, bapakku duduk di teras. Aku ngomong. Emang apa sih Pak yang paling dirindukan sama Dapi? Kan awalnya bapak tuh dingin-dinginan sama aku. Dari SMP sampai sebelum lagu itu meledak, dingin-dinginan. Setelah lagu itu meledak, baru cair tuh. Ulangnya baru becanda. Gitu. Satu hari bapakku duduk di teras. Aku ngomong. Gimana? Apa sih Pak yang paling dirinduin? Ya. Merindu aja sama dulu terus sering ke taman kota. Beli permain kapas. Terus main, nontrong di taman itu sampai malam. Terus beli pesawat-pesawatan yang gabus. Yang teropong. Itu. Oh iya juga ya aku bilang. Terus sekarang papa cuma hidup berdua sama mama. Maksudnya kenangan-kenangan itu udah ga ada. Oh iya juga ya. Terus beberapa hari. Kemudian aku bikin lagu itu. Itu. Cerita lagunya. Gitu kan. Apa? Lirik. Bareng lagi lo ininya. Lo bikinnya bareng lagi. Jereng lo. Nada sama lirik datangnya berbarengan gitu. Iya. Karena kalo. Liriknya udah dapet nih. Tapi. Liriknya ini udah terlalu men. Ganti. Atau. Ini kayaknya ada yang ga masuk. Gantinya cuma ganti kuncinya doang. Hmm. Liriknya tetep. Liriknya tetep. Biasanya. Karena. Karena kan aku. Eh. Setenap ini kita. Terus. Mengangkai kata-kata tuh. Biasanya aku yang. Apa sih yang. A, 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 A. Iya. Berima. Rima. Lebih enak itu sih aku biasanya. Oke. Rima. Jadi kalo. Kata itu biasanya. Yang kurubah. Jadi udah dapet nih. Misal. Ibu pergi ke pasar. Paling yang unggati cuma pasarnya. Supaya. Agak enak ngomongnya. Kata lain yang. Sama artinya. Sama pasar. Gitu. Gitu paling. Nah. Kalo nada. Itu baru aku. Aku kulik. Oh. Iya. Nyanyi dong coba sekarang. Boleh ga? Boleh dong. Lampu kotak. 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 Udah belum? Oke. Aku cekin. Ngambil nada nih. Hah? Ngambil nada. Oh ngambil nada. Yang umi. Yang umi. Yang umi. Yang umi. Yang umi. Yang umi. Lampu kotak. Ya. Rap nya ya ini. Hah? Rap. Rap nya doang. Ada. Ada rap nih. Ada lagunya. Ada. Pasal lagunya. Tiba-tiba. 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 Ada. Ya. Kadang ku berpikir. Begitu hebatnya. Waktu berlalu. Begitu kematnya. lezir api. Berendak monte. Tiba-tiba. ini rasanya seperti baru kemarin kita berdua dapat berbicara bercerita tentang mimpi kita kau dan aku melawan dunia dan ini kau telah jauh pagi menunggalkan aku sendiri di sini hanya kemongan yang ku miliki tentang kita berdua duduk di alur-alur latar menikmati jalan berdua menatap indahnya berani alam ke kota itu sama kenangan sama Bapak iya kok lu bawa-bawa anjun sih kok anjun? jadi anjun-anyun kota tanda-tandanya sederhana-sederhana aja gitu ya jadi orang bisa ngerasain ngerasain liriknya gitu ya karena emang bukan karena itu sesuatu yang sebenarnya itu salah satunya tapi aku tuh enggak bisa main yang uji-kuji aneh-aneh ya ya karena ah pak apa sih ini? panutan iya panutan, idola, influencer yang aku dengerin tuh referensi referensi tuh lagu-lagu lawas oke, apa tuh lagu lawas Cosplus, Ebit Ratipurwasi, gitu-gitu anjir Ratipurwasi adeknya Endang Hestaurina tuh tau gak loh Endang Hestaurina gak tau kakaknya Ratipurwasi krisye berarti juga krisye, iya kalau lo manggung lo bawain lagu lagu lo semua? enggak, kan biasanya 45 sampai sejam kan nah itu sekitar 8 sampai 10 lagu oke itu biasanya aku bawain lagu tapi yang aku kenal iya aku biasanya bawain lagu derin oke, terlatih patah hati? iya, itu terlatih patah hati gagal bersembunyi terus lagunya gue yang luaton oke banyak tuh lagu-lagu Jawa aku kebawain karena karena enak aja izinnya tinggal WA gitu iya, kenal-kenal gitu ya iya, iya, iya kalau gak kenal gak berani iya, iya, iya dan selebihnya jadi berapa komposisinya berapa lagu lo berapa lagu orang? ini? bukan, kalau mangu kalau mangu kalau mangu biasa aku bawa empat laguku sama yang belum berilis sama selesai lagu orang yang gantung kita bawa berapa lapan berarti empatnya lagu orang gitu bayaran per lagu nih? bayaran buka dong per jam oh per jam royalti kemarin kan gimana? royalti yang mana? royalti yang kemarin-kemarin itu ngurus siapa? ini cinget-cangcing iyalah om, 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 berta enggak sih, siang enggak, jadi enggak, jadi enggak, gue meledak tuh yang pertama iya keluhan juta tuh yang pertama tapi enggak ada duitnya, cing enggak ada ke royaltinya karena waktu itu di youtube youtube ada, youtube doang oke royalti udah di youtube doang oke jadi waktu itu pas nge-upload lagu pertama itu enggak ada kepikiran buat nyari duit oke iya kepikiran cuma bank area sehingga aku nge-uploadnya sembarangan tapi aku setelah lagu itu meledak banyak dibangin teman-teman teman-teman yang musisnya iya koblo kenapa gak nanya sih kan kita kenal kenapa nanya aja gitu awalnya aku biasa aja oh yaudahlah ikhlasin aja paling berapa sih royaltinya lu di cek sama bank mijen benar-benar ratus juta yang tidak terbayar tuh yang tidak tidak sampai aku iya iya harusnya harusnya benar ratus juta itu dari mana tuh bisa ngitungnya tuh Spotify Spotify doang tuh sekitar kurang lebih segitu oh dari Spotify-nya itu Spotify doang belum sama Apple Music sama Yux dan lain-lain youtube music kan ada lagi tuh lo upload-upload aja upload aja tapi setelah itu kenal lah sama orang om om juga om juga om juga nah itu udah tuh di emersin sama dia di emersin terus sama lagu kedua juga sama dia oke meledak lagi ya duitmu terulang lagi tapi bukan nol bukan nol banget ini ada bayangannya tapi menurutmu tidak sesuai tidak sesuai dengan apa yang viral akhirnya aku ialah aku lagu ketiga ini pegang sendiri oke bisa itu beri yakin ya ini bisa karena udah hilang 900 juta masa gak bisa iya 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 udah semua urutan-urutan udah dijalankan ya udah cuman aku sekarang gak gabung belum gabung publishing ini loh komika ketiga nih kesini yang nyanyi satu raim dua nope ketiga lagunya meledak-meledak semua raim datang waktu itu belum meledak yang mana komang belum komang dia masih belum komang malah rumah apa tuh yang dirindu sama ayahnya nope yang lagu itu apa tuh ketintang dari sebelum di copyright sampai akhirnya video gue di copyright nyanyi tapi kan belum dirilis belum dibikin gitu akhirnya kena copyright tapi udah dilepas enggak 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 usah dilepas gitu orang cuman gitu-gitu doang nyanyi kayak gini doang oh punya lagu nih nyanyi-nyanyi gitu oh gitu ketiga nih jadi dodit empat tapi aku kan aku kepinginan sampai tinggal karena ngeliat mas dodit ada di FYP apa kalau enggak salah tuh lewat FYP oh iya tinggal jadi empat komika yang udah dateng kesini tapi bukan sebagai komedian sebagai musisi anjay makanya sekarang ada queen ada queen ada iya kan sebenarnya gue juga musisi CCTV tapi terima kasih tapi gue mau denger yang itu dong seandainya oh dari awal ya soal daya saja dunia berubah ku ingin kembali ke masa itu agar kenangan ku tak pernah hal menghilang di teman kerasnya kotak teman 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 tak pernah maaf teman bertakad kita melhabiskan hari bersama sampai 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 tiba memisahkan kita kembali ke pangku lain bunda hari terus berganti kau yang dulu di sini sekarang tak lagi menemani seandainya saja dunia berubah ku ingin kembali ke masa itu ku agar kedalam ku tak terlalu akan menghilang di sel terlalu 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 mendiripu berubah terlalu mm terlalu 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 merubah Oke, David, terima kasih. Mudah-mudahan semua yang direncanakan berjalan dengan lancar. Amin. Karirnya, asmaranya, keluarganya, semuanya berjalan lancar. Banyak berkah, banyak manfaat buat orang-orang di sekitarnya. Amin. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu-tamu berikutnya. Alright. Thank you, guys.